hai oke Assalamualaikum wah ini pengendara goblok ini ah sekejar ini ya loki sengaja ya bangkalan Kabupaten Bangkalan sedang ini ya pelebaran jalan untuk daerah timur dari pasar Petemon dan sekaligus nanti saya ngasih tahu buat teman-teman informasi jalan-jalan yang perlu hati-hati super hati-hati kita mulai dari pasar Petemon nih banyak sekali pelebaran jalan daerah timur apalagi kita akan melewati Kecamatan Burneh ini daerah ini daerah Tangkel juga banyak pelebaran juga jadi pelebaran jalan itu dari Burneh terus ke timur Kabupaten Bangkalan kita belum ke Burneh nih nanti kita sampai ke kota ya kita lihat buat teman-teman biar hati-hati kalau melewati jalur itu nah ini masih masuk ke Kecamatan Burneh toncung tujuh baru ada perbaikan jalan pelebaran lah bukan perbaikan ya ini darah sini nih jadi ada yang diperbaiki ada yang belum jadi buat warga Bangkalan sabar ya sabar pelebaran jalan yuk kita ke kota sekarang nah justru di kota inilah hahaha ayolah lanjut ini pasar senggol kita udah sampai di pasar senggol lumayan sih pasar senggol ini padahal di kota nih pas tengah kota jalannya jelek dekat dengan rumah dinas bupati eh tapi ada sih yang paling parah cuman enggak ini ya enggak pasti tengah kotanya cuman termasuk jalur padat daerah itu kenapa saya tahu karena rumah saya dekat di situ hahaha abad teman-teman yang mau melalui jalur nanti yang saya tunjukkan ekstra hati-hati enggak usah ngebut kita lanjut dulu lah ini apa lewat sini nih eh 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 hehehe uh uh Ibu-ibu aduh ibu-ibu misal lewat jalan Cokro nih tua dalam gue ini aduh jalan Cokro juga cuman gak parah cuman satu itu kok lanjut nah ini dia jalan serparah untuk jalur kota bundaran melajah masjid melajah kalau ke kanan ini ke makam Cenolel nah kita belok kiri nah kebetulan rumah saya juga daerah sini juga aduh aduh ini kalau hujan wuuh tuh liatuh wuduh hancur siapa yang pernah lewat sini pasti bergoyang hahaha kalau dipikir-pikir saya seneng juga sih jalan seperti ini jadi gak ada yang ngebut ngebut taruhannya nyawa hancur terus sini tuh ini parah nih aduh 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 ini kalau di daerah kota jalan R.E. Martadinata ternyata tepatnya dimelajah ini yang paling terparah please ayo komen siapa yang pernah lewat sini pasti bergoyang hahaha kalau saya sih biasa lewat pinggir-pinggir gini nih karena saya biasa lewat sini jadi agak hafal sih jadi buat teman-teman yang gak pernah lewat sini hati-hati ya iya adalah saya mau pulang jadi terus saya gak usah berlepotan nah kalau setelah kampus mudiausada bagus sih jalannya tapi nanti setelah rumah sakit lumayan lah jadi yang barusan kita lewat itu yang paling parah ya sudah lah vlog motor vlog iseng ini cuman ngabisin baterai aja hahaha terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yudada yubabai